Pada saat saya mengajukan pasalian kedua, pasal 34, itu kan tujuannya adalah menyetarakan masa kepemimpinan KPK dengan dua lembaga, 12 lembaga negara non-kementian lainnya. Ini adalah bagian dari perjuangan saya untuk KPK. Ini kan meminta jabatan yang lebih lama dari 4 tahun, 5 tahun bisa ditaksirkan orang yang sedang ingin melanggangkan kekuasannya. Selamat malam Anda menyaksikan catatan demokrasi, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dari wakil pimpinan KPK mengenai masa jabatan pimpinan KPK. Yang tadinya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun. Tapi apakah ini murni, demokrasi dan memang putusan yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau ada konspirasi di balik itu? Karena diambil di ujung pergantian pimpinan KPK yang harusnya masuk di tahun ini. Itu pertanyaan besar kita saat ini. Tapi bagaimanapun putusan MK ini bersifat final dan juga mengikat meskipun hingga saat ini masih menuai berbagai kegaduhan. Hingga saat ini pun sejumlah pihak menganggap putusan MK ini melebihi mewenangnya. Bahkan juga kita melihat pemerintah nampaknya juga masih bingung merespon putusan MK ini. Kita akan bahas kuntas di catatan demokrasi pada malam hari ini. Kita pun juga nanti tidak hanya melibatkan sejumlah narasumber saja, tapi kita juga akan melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Jayabaya, Jakarta. Terima kasih. Malam. Kemana aja bang? Udah lama tidak bersuah? Baru nonggah lagi. Malam ini hari catatan demokrasi dan juga tala intah bukan Bang Boni Hargens, pengapas politik. Malam semuanya. Malam Maria. Kami juga menghadirkan mantan penasehat KPK, Pak Abdullah Hewamawwa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Abdullah. Assalamualaikum. Mantan wakil ketua KPK, Bang Saud Situmorang. Selamat malam, Bang Saud. Selamat malam semuanya. Dan juga Udaferi Amsari yang sepertinya kemarin dari Padang langsung ke Ibu Kota, Bang. Demi dialog malam hari ini, kan? Terima kasih banyak Pak Fredik. Pakar Hukum Tata Negara. Kita mau langsung ke Bang Emrus Sihombing. Baru kali ini kami mendengar putusan MK ini bersifat saat ini. Berlaku surut. Dan juga diberlakukan untuk pimpinan KPK yang masih menjabat. Mereka tiba-tiba ditambah, Bang. Satu tahun. Menurut Anda, apakah ini memang sudah objektif putusan dari para hakim MK atau ada unsur lain? Baik. Tidak ada fenomena hukum maupun fenomena politik berdiri sendiri. Pasti saling berintegras. Oleh karena itulah kalau orang berpendangan bahwa ini murni hukum, tidak benar itu. Ini murni politik, tidak benar itu. Itulah yang disebut dalam sosiologi proses sosial. Namun, yang kita lihat apakah persoalan perpanjangan itu melanggar peraturan atau tidak melanggar peraturan? Itu. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan, dan itu adalah hak daripada seseorang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Segala sesuatu yang menurut dia sebagai hak konstitusionalnya, kalau tidak sesuai menurut pandangan beliau. Nah, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dong untuk mengabulkan dan tidak mengabulkan. Dan keputusannya itu sudah final. Maka terus terang saya mengatakan bahwa jika ada teman-teman yang memberi kritik terhadap itu, saya kira tidak benar juga. Karena sudah mengikat dan final. Apa yang mau dibicarakan lagi? Kan begitu. Nah, oleh karena itu apakah berlaku surut? Kan saya sudah baca keputusan itu ada di sini, bahwa berlaku pada tanggal ditetapkan. Berarti tanggal ditetapkan itu terjadi berarti berlaku perpanjangan itu bagi komisioner yang sekarang. Gitu ya. Oleh karena itu, saya melihat bahwa ketika itu diputuskan, bukan sekedar hanya untuk KPK yang sekarang, berarti untuk yang akan datang. Dan saya baca komentar daripada Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Pak, saya lupa namanya, Gufron. Mengatakan, bukan Gufron. Guntur Pak. Guntur, mengatakan bahwa ini prinsip keadilan. Karena semua komisioner kita yang ada, kejabatannya lima tahun. Ini justru yang kita kritisasi, kenapa empat tahun dari dulu? Apa agenda dari politik daripada teman-teman di DPR kalau itu dibuat empat tahun? Berarti memperkecil kuasa daripada teman-teman KPK masa 100-100 orang. Justru harusnya Pak 100-100 orang dulu protes itu. Hei, kenapa kalian putuskan empat tahun? Kenapa enggak lima tahun? Karena komisioner yang lain lima tahun. Ini yang saya tidak lihat dari kelompok 100-100 orang. Nah, apa yang digajukan oleh Pak Gufron, suatu hak konstitusional yang diajukan dan berbasis kepada undang-undang. Kenapa tidak berlaku prospektif ke depan? Kenapa untuk periodin sekarang? Artinya tanggal berlakunya, coba cek dulu tanggal berapa berlaku. Jadi artinya kalau sudah diputuskan dan hak mereka, Mahkamah Konstitusi di mata saya, mereka itu adalah seorang negarawan yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi tidak mempersoalkan kepentingan politik yang mana, politik yang mana. Jadi mereka memutuskan sesuai dengan diskusi. Sekalipun memang ada beberapa di antara mereka yang memberi pendapatan yang berbeda. Tetapi ketika itu diputuskan, sesuai dengan undang-undang, saya kira hukum tata negara akan mengatakan bahwa itu sudah seperti dikatakan Bu Maria tadi. Final dan mengikat, sudah selesai. Demikian. Oke, Bang Saud nampaknya harus menjawab pertanyaan. Apakah ini sudah memang bersifat final dan juga mengikat? Dan mengapa baru sekarang, mengapa tidak kemudian dituntut pada zaman Anda? Itu nanti urusan peri ya. Urusan saya, urusan kinerja. Urusan saya, urusan kinerja. Karena yang bersangkutan dalam mengajukan ke MK itu ada kata kinerja. Jadi dua hal yang diajukan itu oleh yang bersangkutan, baik itu pasal 29 dan 34 itu berkaitan dengan yang dia sebut sebagai keadilan, ada yang dia sebut ketidakpastian, ada yang dia sebut sebagai kinerja. Itu dasar dia mengajukan dua hal ini. Itu nonsense semua, bullshit. Empat tahun kurang katanya untuk menjawab kinerja yang baik. Apa itu, itu bullshit semua. Yang ianya adalah kalau kita bicara kepemimpinan pemberantasan korupsi, itu sangat diwarnai apa yang disebut sebagai trade. Itu teori menalmensemen. Itu tadi disebutkan sosiologi. Jadi trade-nya ini memang aneh orang ini. Yang memang gak ada kinerja minta diperpanjang. Yang aneh ini siapa Bang? Yang aneh yang mengajukan lah. Yang mengajukan dan kemudian kawan-kawan. Gak mungkin dia mengajukan ini gak di asesi kawan-kawannya juga. Jadi kalau kita bicara kinerja, tiga tahun itu di Amerika itu banyak anggota parlemen. Presiden Amerika juga empat tahun, sampai juga ke bulan. Gak ada hubungan dengan kinerja. Kalau empat tahun. Saya membandingkan dari angkatan pertama sampai angkatan keempat, semuanya mereka berkinerja. Ada empat tahun. Gak ada urusan dengan empat tahun itu. Bahkan saya membandingkan dengan periode sebelumnya, dengan waktu yang sama, saya lihat dalam waktu yang sama, kok bisa cuman OTT-nya segini ya? Kita naikkan jadi 300, nyampe juga. Jadi gak ada urusan gitu. Jadi kalau kita katakan kemudian ini disetujui oleh MK, itu urusan bullshit. Urusan bukan urusan saya. Bahasanya gini Bang, sinkronisasi, harmonisasi kinerja KPK agar lebih efisien. Motifnya apa menurut Bang Saudara? Ya udah terbukti, kalau udah perupun empat angkatan itu, semuanya gak ada masalah dengan empat tahun. Bahkan di periode, kenapa dibikin dia empat tahun, saya gak tau ini kita bisa lihat nanti memorinya seperti apa, kenapa empat tahun. Tapi common sense saya, kenapa dikasih empat tahun? Karena pada saat, apa namanya, yang bersamaan ini, katakanlah priorisasi presiden, dia akan menentukan dua periode kan? Ketika periode yang pertama masuk angin, periode yang kedua gak masuk angin. Jadi sebenarnya lebih bagus. Karena satu periode presiden, dia menentukan dua kali. Kan yang dikhawatirkan itu kan? Tapi menurut saya enggak, justru check and balance. Karena ada dua kesempatan, kalau angkatan pertama masuk angin, periode sebelum saya, angkatan ke depan bisa mengevaluasinya. Malah itu jadi saya katakan kembali lagi, ini lebih efisien, lebih efektif, dan fupen empat tahun, enggak ada masalah di sana. Jadi sekali lagi, saya katakan kembali lagi, ini soal trade, ini soal style, ini soal strategi. Yang bisa berubah-ubah, tapi kalau value-nya di hatinya itu, seperti value yang kebanyakan, value di hati kita itu kan, kalau bahasanya KPK itu, jujur, peduli, mandiri, berana, sederhana, adil, dan seterusnya sembilan nilai itu. Kalau value itu bergeser, Anda mau kasih 20 tahun, 10 tahun, sama aja. Oleh sebab itu, hati-hati dengan value pemberantasan korupsi. Value pemberantasan korupsi itu, adalah Anda harus adil, jujur, dan benar, secara umum itu normatif. Tapi secara khusus KPK memiliki nilai, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Apakah ada di antara 5 orang ini sekarang? Kalau ada, itu indeks persafis korupsi tidak jatuh. Dari 40 kami tinggalkan KPK, 3-4 sekarang. Ya kan? Bahkan dia berada di bawah pemerintah. Kalau di bawah pemerintah, tinggal presiden aja bikin, gampang kok itu bikin. Karena dia 2 di bawah pemerintah, dia bagian part of the government. Ini subjektif Bang, karena salah satu pertimbangan hakim tadi, kalau memang hanya 4 tahun, Bang Ferry ikut komentar, ini diskriminatif, ini tidak adil, karena komisi lembaga lain itu ya dikasih 5 tahun semua. Sampai hari ini di tempat tahun ada yang 3 tahun. Ada, ada yang 4 tahun juga ada. Cari aja sendiri, ada yang 4 tahun. Jadi yang dia maksudkan juga ada 12 itu kan hanya yang 555. Tapi di lembaga lain ada yang 4 tahun. Saya enggak usah tunjukkan cari sendiri aja. Jadi itu nonsen, itu pembenarannya. Menurut Anda diskriminatif tidak Bang Ferry? Ya, saya menarik ya perdebatannya, konsep hukum tata negara dan putusan MK dijelaskan oleh Bang Emres. Yang sudah belajar HTN semalaman untuk menjelaskan itu. Saya mau ceritakan begini, putusan 112 PUU 19 Romawi tahun 2021 ini, memang dari segi perspektif hukum tata negara akan timbul masalah. Penjelasannya sederhana. Satu, kenapa kemudian permasalahan ini diputus menjelang masa jabatannya berakhir. Kalau ingin mengatakan bahwa yang lain 5 tahun, disandingkan ke dalam putusan 112 soal masa jabatan dari lembaga-lembaga, itu kemudian ingin disamakan. Kenapa kemudian tidak disamakan juga? Usia kan juga dipersandingkan ya, usia pimpinan lembaga-lembaga. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, dan segala macamnya. Kenapa tidak disamakan? Bahkan hakim konstitusi itu, masa jabatannya, itu sampai 15 tahun. Makamah agung sampai umur 70 tahun. Kalau mereka dilantik umur sekitar 50 tahun, itu 20 tahun jadi hakim. Kenapa tidak disamakan kalau bicara perspektif adil? Dalam perspektif adil, tidak semua hal yang sama itu adil. Itu satu. Kedua, harus dilihat, MK itu percaya diri dengan putusan-putusan sebelumnya, soal open legal policy, kebijakan hukum terbuka. Yaitu maksudnya, semua pengaturan ini diserahkan saja kepada pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah. Nah, apakah KPK, kebijakan hukum terbuka, apa sandaran konstitusionalnya, ada di pasal 24 ayat 3 undang-undang dasar. Badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Kalimat diatur lebih lanjut, ini adalah dasar open legal policy. Selama ini, dalam berbagai putusan generasi mahkamah konstitusi saat ini, kalau ada kalimat open legal policy itu mereka serahkan kepada pembentuk undang-undang. Kenapa hanya untuk masa jabatan pimpinan KPK, mereka langgar dan tabrak putusan mereka sendiri, dengan menafsirkan open legal policy itu. Ada apa sebenarnya? Oke, ada apa sebenarnya? Banyak yang kemudian menganggap ini syarat akan unsur politis. Anda sepakat tidak? Memungkinkan tidak hal ini? Saya sepakat, saya mau menjelaskan itu. Salah satu motif yang bisa dilihat adalah, pimpinan KPK hari ini sedang cawe-cawe urusan, kasus yang berkaitan dengan pencalonan kubu oposisi pemerintah. Cawe-cawe istilah yang lain. Saya kabungkan, karena memang presiden cawe-cawe ini kan. Jadi, mau cawe-cawe itu, ternyata tinggal masanya enam bulan kerja pimpinan KPK. Ini sudah sibuk nih daftar urus legalisir, urus latihan untuk seleksi, dan macam-macam. Tidak mungkin dengan sisa enam bulan ini akan berkonsentrasi mengurus perkara. Kan sudah anjlok poinnya jauh sekali. Jadi, diberilah waktu poin IPK-nya. Enam poin loh Bang. Tergila sepanjang sejarah. Bukan terburuk ya, tergila sepanjang sejarah. Kenapa gila? Sudah hancur, minta perpanjang lagi. Dan ini perlu waktu tambahan nih, agar kasus-kasus yang berkaitan dengan proses pencalonan kubu oposisi tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena selama mengurus kasus yang berkaitan dengan kubu oposisi itu, tidak satupun alat bukti bisa ditemukan meskipun sudah 15 kali gelar perkara. Ini buruk sangka. Kalau tidak ada bukti, hanya asumsi. Kawai-kawai bahaya Bang, KPK independen. Kasus kubu oposisi. Bagian kasus yang mana Bang? Kasus kubu oposisi. Formula E misalnya. Oke. Formula E belum diputuskan Pak Ferry. Bapak kalau tidak tahu, tidak usah komentar. Ini 15 kali perkara sudah dilakukan. Bukan tidak tahu Pak Ferry begini, Bapak jangan ikut gaya Bung Roki lah. Jadi suka mendungukan orang. Saya tidak mendungukan. Bukan, bukan. Bukan, istilah bilang tadi Bapak kalau tidak tahu, jangan bilang, saya tidak tahu, saya tahu. Bapak, saya sedang ngomong. Sebentar, Bung Ferry, Bung Ferry, sebentar. Bapak memprotes sesuatu yang tidak apa-apa. Saya mau meluruskan saja bahwa. Langsung poinnya Bang Boni. Bukan, saya mau luruskan. Ini bongsa, tidak usah teriak-teriak. Oke. Kita bangun yang kita beretika, semuanya nanti kembali dari cara. Bang Boni, karena bangunnya Bang Ferry. Cuma karena dia bilang, Bang Boni ngerti gak kasus ini? Cuma karena dia bilang, saya tidak paham Formula E, suruh diam, saya kastodia. Saya paham banget. Saya tahu berkasinya, saya tahu perkaranya. Jadi jangan bilang tidak tahu. Boleh langsung intinya Bang Boni. Apa perkaranya? Anda ngantung nih. Apa? Jelaskan. Dikasih kesempatan. Lu mau bilang saya, jebak saya di sini. Jelaskan. Pemerintahan masih berproses. Saya bukan kuasa hukum. Berarti, berarti ini. Makanya saya bilang begini. Kasus Formula E itu sudah 15 kali gelar perkara dan tidak ditemukan alat bukti. Waktu sudah mepet. Oktober segera datang untuk pencalonan. Perlu waktu tambahan untuk mengurus perkara ini untuk berlanjut. Saya mau melihat ada korelasi politik tingkat tinggi dalam proses perpanjangan pimpinan KPK. Itu satu. Kedua, tidak benar soal azaz retroaktif tadi yang dijelaskan Bang Embrose. Azaz retroaktif itu azaz universal dalam hukum. Tanya Pak Fredrik Yunandi. Tidak ada negara yang beradab menggunakan retroaktif dalam pemberlakuan hukumnya. Termasuk hukum kita ya? Ya, termasuk hukum kita. Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk dalam kasus ini tidak mungkin azaz retroaktif digunakan. Harus diingat sifat final itu berlaku prospektif. Kalau kemudian 5 tahun itu dihitung dari 2019, ini sudah mundur. Berlaku surut. Karena 5 tahun itu kan ditambah 1 tahun. Berarti surut ke belakang 2019. Oleh karena itu ada konsep untuk menghilangkan konflik kepentingan, maka diberlakukan untuk pimpinan berikutnya. Saya kasih contoh kajian hukum tata negaranya. Dulu Senat Amerika punya kewenangan merubah anggaran. Termasuk menaikkan gaji sendiri. Lalu dianggap ini konflik kepentingan. Dilakukan perubahan konstitusi ke-27. Apa hasilnya? Senat Amerika tetap boleh menaikkan anggaran, tapi berlaku untuk Senat berikutnya. Ini untuk menghindari konflik kepentingan. Dalam konteks ini juga mestinya berlaku prinsip prospektif itu. Tidak retroaktif. Tidak menguntungkan diri sendiri. Karena ini urusan lembaga. Mestinya berlaku ke depan. Yang unik adalah sikap istana. Istana sehari sebelum putusan MK mengatakan akan bentuk pansel KPK. Jadi ada seolah gimmick yang muncul. Satu hari tiba-tiba timbul putusan MK maka kemudian tidak jadi proses pansel. Padahal harus dipahami tidak boleh istana kemudian tidak mengatur konsep azas non-retroaktif itu. Mereka harus tetap lanjut karena MK tidak mungkin memberlakukan atau menguntungkan orang-orang tertentu demi kepentingan negara. Nah ini tidak mengerti. Final dan mengikat itu mengikat ke depan. Habis Bang Bo depan ya. Mengikat ke depan. Tidak ada retroaktif ke belakang. Nah saya mau berjelaskan begini uniknya. Kasus ini kalau dilihat perhatikan Pak. Kalau dengar dengar dulu. Belum sampai kesalahan. Sabarlah. Lanjut Bang Ferry. Nanti silahkan. Jadi jangan setengah-setengah. Ini jangan diganggu supaya masyarakat tahu poin-poinnya. Nah kalau dilihat kalau sesuai dengan undang-undang KPK Pak Nurul Gufron itu keluar dari KPK dengan umur 49 tahun. Artinya tidak cukup umur. Tidak cukup balik untuk jadi pimpinan KPK berikutnya. Karena berdasarkan undang-undang harus 50 tahun. Oleh karena itu konsep 50 tahun ini perpanjang 1 tahun ini agar Pak Nurul Gufron bisa ikut periode kedua. Pertanyaan besarnya KPK ini hanya untuk Pak Nurul Gufron atau untuk warga negara Indonesia? Sampai situ Bang Ferry. Sampai situ. Bang Boni. Kita ke Bang Boni. Tidak mungkin Bang. MK memutuskan dalam azas retroaktif berlaku surut dalam kasus sistem di pimpinan KPK yang diperpanjang menjadi 5 tahun ini. Bang Boni Hargens. Mestinya harus dilihat sejarahnya dulu dong. Kenapa dulu keputusannya 4 tahun masa jabatannya. Saya dulu sempat bertanya itu jauh sebelum ini semua mungkin Ferry juga belum mikir itu. Sekitar 15 hampir 20 tahun lalulah ketika kita masih semangat-semangatnya itu pasca reformasi itu. Muncullah KPK dan saya bertanya kenapa masa jabatannya 4 tahun ya? Kenapa enggak 5 tahun seperti halnya yang lain kan? Karena komisi-komisi yang lain karena begini dalam demokrasi muncul yang namanya KPK Ombudsman Mahkamah Konstitusi dalam teori lama itu masuk dalam kategori auxiliary bodies. Jadi lembaga-lembaga tambahan yang dibangun untuk memperkuat demokrasi dalam rangka apa? Mempercepat proses institusionalisasi nilai demokrasi terutama bagi fase transisi politik. negara-negara yang baru keluar dari era otoritarianisme dan Indonesia baru berakhir itu suhartoisme di 1998. Jadi kita memasuki fase sejarah reformasi. Butuh pelembagaan demokrasi itu syarat dasar dalam penguatan demokrasi kata Huntington dan teman-teman. Nah artinya bahwa institusionalisasi demokrasi ini dihadirkan dengan adanya lembaga-lembaga yang bisa memperkuat tiga matra utama. eksekutif yudikatif legislatif secara teoretis prinsipil sebetulnya komisi pemberantasan korupsi itu di banyak tempat dan juga by teori itu adanya di ranah yudikatif di kita masuknya justru kebanyakan dan kental kerana eksekutif 4 tahun itu didapat dari mana? Dan akhirnya keputusan 4 tahun saya tidak mengerti mungkin di Amerika presiden jabatannya 4 tahun terus di tempat saya tidak tahu soal KPK ini nanti Pak Abdullah yang jelasin intinya menurut saya bahwa ada yang tidak sinkron di antara auxiliary bodies yang muncul antara ombudsman 5 tahun yang ini 4 tahun terus kemudian padahal statusnya sama lembaga-lembaga tambahan yang dibentuk untuk memperkuat atau mempercepat per pembangunan demokrasi nah maka saya pikir sih keputusan hari ini soal jabatan KPK 5 tahun itu hanya masalah teknis tidak terlalu mendasar kenapa harus begitu semangat dipersoalkan ada apa ada apa dengan Pak Saucitum Orang dengan Pak Ferry dan teman-teman ada apa ini kan nanti mereka yang jawab saya bisa jelaskan nanti nanti kamu jelaskan kita tuntaskan ke Bang Boni dulu sebentar dulu bukan gak asesan apa-apa nuansa Ferry ini nuansanya itu penuh dendam dari tadi terhadap apa Bang kamu gak nangkep ya yang motong dia yang mempertanyakan dia mulai dari mulai dari sebentar dulu mulai mulai dari statement bantah bantah jangan ngambang ke langit mulai dari kita balik ke topik Bang mulai dari statement nanti kamu berdiri belakang Ferry kalau mau dukung dia Maria jadi mulai dari statement Menteri Presiden cawe-cawe aku gak pernah emosi Bung Ferry aku beda mana dilanjutkan saya gak pernah emosi kita cooling down ya Bapak-Bapak ya jadi tadi istilah Ferry itu kan Presiden cawe-cawe ya kan terus kemudian mulai menafsir ini keputusan MKS 5 tahun bawa-bawa keperkara kinerja KPK dan sebagainya wah ini kacau nih saya kira tugas saya disini ketika kalian mengundang itu adalah bagaimana kita menjaga akal sehat kita di dalam respons dinamika macam ini jadi keputusan 5 tahun itu lebih pada menjamin sinkronisasi soal aturan main di dalam jabatan publik jadi menurut saya tidak masalah dan itu justru kamu pergi ke undang-undang dasar jabatan Presiden 5 tahun dan boleh dipilih sekali setelah itu aturannya lalu jabatan komisi-komisi lain juga ada undang-undangnya 5 tahun kenapa KPK cuma 4 tahun kalau tidak ada landasan yang sangat fundamental yang filosofis atau berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara kenapa gak diubah ini kan soal masalah teknis kalau diubah tanpa adanya dasar yang fundamental tadi soal 4 tahun kenapa harus ribut kenapa harus marah atau jangan-jangan karena ada sebagian orang tidak suka dengan personil-personil yang sekarang lalu pergi ke isu macam ini membawa sentimen pribadi mendiskusikan masalah umum nah ini yang saya bilang jaga akal sehat Bung Ferry supaya kita bahas masa jabatan jangan membahas si A, si B jadi supaya kita tidak bias kalau untuk menuntaskan perkara tertentu yang dihadapi oleh oposisi tadi bahasa Bang Ferry kalau saya orang yang sangat percaya dengan KPK artinya dari zaman ke zaman saya percaya meskipun banyak bajingan dulu tapi saya tetap percaya kenapa kalau kita sudah tidak percaya negara ini bubar kita harus percaya bahwa institusi negara itu bekerja dengan baik kita harus percaya bahwa semua institusi negara itu harus kita jaga wibawanya bahwa ada orang yang gak beres dimanapun di luar sana itu personal oknum itu bisa kita tanganin tapi jangan merendahkan institusinya makanya saya bilang KPK gak ada masalah mau lima tahun perpanjang jadi lima belas tahun pun masa jabatan tapi gak masalah pertama soal lembaga berintegritas integrity body atau auxiliary body banyak di negara perbedaan masa jabatan tidak ada persoalan sepanjang masa jabatannya itu jauh dari siklus politik dari siklus politik maka kemudian dia dijauhkan dari priodesasi lembaga politik kalau bicara keadilan Pak Boni kalau soal masa jabatan itu lembaga auxiliary body itu dekat dengan kekuasaan kehakiman mereka juga mau dimandirikan jadi teori Pak Boni soal auxiliary body auxiliary body auxiliary body atau integrity body ini bekerja gak sih bekerja bekerja yang tidak sehat itu yang tidak bekerja biasanya jadi ya Bapak kerja gak nah bang saya gini sabar-sabar saya jelaskan jadi teori teori ini aja Bapak host bisa menjelaskan gak bahwa tadi sepanjang siklus kita durasi masih panjang kita kembali sesat kita tahan dulu ya kita akan lanjutkan diskusi kita coba akan cerahkan kita semua nampaknya mantan penasihat KPK Pak Abdullah ini juga sudah mengerti betul mengapa kemudian masa jabatan pejabat KPK ini 4 tahun tolong cerahkan kami saya kena 8 tahun dari KPK sejak jelit 1 sampai jelit 3 jadi insya Allah saya tahu hal-hal yang tidak terpublikasikan pertama filosofi kenapa 4 tahun karena korupsi itu extraordinary crime kejahatan luar biasa sehingga berbeda dengan lembaga-lembaga lain contoh misalnya kalau pidana hukumannya penjara kalau perdata hukumannya denda dalam undang-undang tindak-undang korupsi digabung antara pidana dengan perdata jadi di penjara juga denda itu contoh bahwa extraordinary crime sehingga manusia orang KPK itu juga extraordinary present pimpinan juga extraordinary kenapa 4 tahun karena ini khusus dalam teori kita tahu bahwa Pawat Tante Corp absolute power corruption absolutely jadi ketika punya kekuasaan itu cenderung ketika menjadi absolute kekuasaan besar maka korupsi itu juga akan menjadi besar karena itulah dibatasi 4 tahun supaya tidak ada kesempatan untuk menumpuk masa jabatan kekuasaan maka dibatasi 4 tahun dulu penasehat KPK itu tidak di dalam institusi dalam pembahasan di DPR tapi orang-orang yang disebut dengan tokoh yang berada di luar untuk kemudian kalau ada kasus misalnya apakah SP3 atau apa maka diminta pendapat mereka tapi kekeliruan di DPR kemudian penasehat itu masuk di bawah pimpinan seperti itu lantas kemudian perkembangannya akhirnya kemudian lahirlah Dewan Pengawas jadi itu filosofi kenapa 4 tahun sehingga pegawai-pegawainya juga khusus sekarang kita lihat fungsi dari MK MK itu menerima atau menolak menerima atau menolak kewenangannya dan bersifat tetap mengikat jadi menolak atau menerima tidak mencampur urusan kewenangan legislatif dengan eksekutif dalam bentuk undang-undang nah sekarang tidak masuk dalam arena eksekutif dan legislatif maksudnya offside MK sudah offside karena sudah lebih legislatif oke kemudian kenapa harus tidak boleh retroaktif karena undang-undang 19 2019 ini menetapkan batas usia pimpinan KPK 50 tahun paling muda sampai 65 dulu itu 40 tahun 40 tahun sehingga ketika disahkan undang-undang 19 maka kemudian Sudara Gufron itu tetap menjadi pimpinan karena dia belum umur 50 tahun baru 40 lebih karena retroaktif jadi periode ini nanti baru berlaku umur 50 tahun itu fakta hari ini retroaktif tidak retroaktif seperti itu nah oleh karena itu maka kemudian kalau kita misalnya tadi Paso terkatakan tuntutan Sudara Gufron itu soal kinerja batas waktu soal kinerja tidak ada kaitan dengan batas waktu tidak ada kaitan dengan batas waktu saya 8 tahun di KPK 3 kali menjadi ketua komite etik 10 kasus terhadap pelanggaran kode etik pegawai dari 10 orang itu 4 saya pecat dari jabatan kemudian 4 saya pecat dari anggota KPK dan 2 SP3 jadi tidak ada urusannya dengan masa jabatan lama itu tidak persoalannya karena kinerja itu di KPK itu kan orang diterima di KPK itu pertama integritas kedua profesional saya ingat yang begitu maka ada waktu 2004 penerimaan pegawai baru ada calon direktur mengatakan ditanya kamu mau gaji berapa saya tidak digaji pun tidak apa-apa asal saya mau jadi kami yang di KPK itu karena pengabdian karena pengabdian bukan itu yang kemudian membuat orang-orang KPK model mereka-mereka yang tidak lulus TWK seperti itu karena orang-orang yang memang kasus-kasus perlu saya jelaskan di kode etik KPK itu tertulis terstate karena saya terlibat pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang berdentang dan peraturan undang-undangan saya hafal karena saya ikut terlibat jadi kalau misalnya direktur penyelidikan itu dipaksakan untuk menetapkan apa sedangkan dia tahu itu bertentangan peruntung undangan dia tidak mau kalau dia lakukan maka dia kena pelanggaran kode etik nah sehingga dengan begitu maka putusan MK itu kemudian menimbulkan semacam dugaan-dugaan semacam dugaan-dugaan tadi sudah bonus saya katakan soal Firly Firly itu saya diperiksa sebagai ahli pengusaha internal ketika beliau diputi penindakan KPK saya diundang apakah yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik atau tidak sebelum dia juga pertanyaan ditayangkan TV video singkat dua video begitu saya lihat saya bilang ini bukan pelanggaran kode etik ini bidana bukan pelanggaran kode etik ini pidana kenapa kata pengusaha internal karena undang-undang KPK menetapkan bahwa orang KPK tidak boleh berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka calon tersangka saksi calon saksi dan keluarga dia berlangkulan dua kali dengan gubernur yang sedang diawasi oleh KPK pada periode Pak Saud nah kemudian diproses majelis kode etik bentuk kemudian dijatuhi hukuman bersalah soal indikasi yang tadi kenapa kita jadi ngomong Pak Firly ya enggak ini saya mau berikan contoh gini gini saya potong sedikit begini begini itu yang saya bilang tadi diskus ini harus kita jaga kewarasannya kita harus fair dong temanya kita bahas masa jabatan lima tahun jadi jangan membawa sentimen pribadi terhadap siapapun oke makanya saya bilang makanya saya bilang soal Ferry kan saya bilang Ferry you jangan bawa dendam bicara disini bahas masa jabatan dari aspek politik saya pengatuh politik bos saya enggak belajar di William & Mary Law School kayak Anda saya kenal baik teman Anda dan beberapa yang lain bukan dari Indonesia cerita banyak soal Anda juga di Virginia silahkan bukan ini apa cerita tentang saya saya mau bilang itu personal pengetahuan personal tentang orang silahkan tapi maksud saya bahwa diskusi ini kan soal lima tahun jabatan kan Andromeda jadi bukan soal si ACB Pak Abdullah mohon maaf dengan segala hormat saya respek dengan Pak Firly dan KPK sekarang karena menurut saya apa coba secara hukum yang harus kita jadikan untuk mempersoalkan ditarik ke kasus yang tadi Bang ini begini karena tadi menjelaskan mempersoalkan tadi Bang oke kita berikan langsung harusnya yang kita diskusikan itu apa dasar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan lima tahun bukan memperkarakan soal bukan memperkarakan soal KPKnya kita uraikan Bang kita uraikan satu persatu oleh karena itu that's a leading opinion jangan membangun opinion yang leading jadi maksud saya no Maria wait maksud saya begini you pertanyakan MK-nya dong kenapa keputusan ini keluar saya sih berpegang pada satu keyakinan bahwa hakim pasti tahu tentang perkara karena enggak mungkin dia tidak tahu dan tidak boleh ada kekosongan hukum kan yus curia novit oke artinya yus curia novit itu curia bacanya bahasa latin makanya Anda salah juga yus curia novit itu hakim dianggap tahu hukum bukan curia bahwa saya guru bahasa latin curia bacanya iya Anda salah artinya saya salah bacanya saya benar artinya oke saya masalah artinya ini masalah saya bukan orang-orang kriminal justice saya bukan orang-orang kriminal justice Bang Ferry Bang Boni bukan Mr. Saut Mr. Saut Mr. Saut Mr. Saut boleh pangkat sekali saya bicara soal kinerja karena itu yang diajukan ke MK bahwa menurut Gufron 4 tahun itu tidak berkinerja kurang kinerja dan seterusnya karena itu saya bicara tentang kinerja kinerja nah kinerja pimpinan KPGA sekarang itu itu problem salah satu contoh saya berikan ilustrasi tadi itu bahkan ada juga yang kemudian sampai mengundurkan diri artinya dugaan-dugaan tadi wajar menurut Anda Pak kan itu yang dijadikan dasar KMK soal kinerja kemudian soal tidak sama dengan yang 5 tahun yang lain-lain itu saya sudah jelaskan filosofi tadi kenapa Pak Bulan tapi ada satu pernyataan Bapak tadi yang membuat kami heran semakin panjang ia menjabat di KPK itu terindikasi abuse of power bisa menyalahgunakan kekuasaannya sesat lagi ditanggapi hanya di syatuan demokrasi Masih banyak yang harus kita uraikan satu persatu mengenai putusan MK mengenai masa pimpinan KPK yang diperpanjang tapi kita minta komentarnya terlebih dahulu Pak Pedrik kalau tadi Pak Abdullah mengatakan bahwa sesungguhnya kalau masa pimpinan KPK itu diperpanjang terindikasi abuse of power penyalahgunan kekuasaan kalau Pak Pedrik seperti apa pandangannya terima kasih menurut pendapat saya bahwa pertama tadi Bang Ferry mengatakan bahwa retroaktif masa non-retroaktif maupun retroaktif saya berpendapat demikian karena putusan MK itu adalah final and bending dan sudah dinyatakan berlaku sejak putusan dibacakan 25 Mei tahun 2023 nah sekarang komisioner KPK akan berakhirnya itu kalau gak salah Desember kalau gak salah mohon maaf ya Desember November atau Desember kan belum waktunya dengan diputusnya apa namanya permohonan 112 tersebut dengan sendirinya masa jabatannya KPK itu akan menjadi 5 tahun dan masa jabatannya KPK ini kan belum selesai akan selesai November atau Desember otomatis dia harus menganut atau mengikuti putusan MK bahwa berarti dia akan diperpanjang satu tahun lagi ini tidak termasuk non-retroaktif atau retroaktif karena retroaktif itu kan berlaku surut ini tidak berlaku surut kalau masa jabatan dia sudah habis itu berlaku surut ini dia belum habis itu menurut pendapat saya dan saya menilai suatu hal yang perlu saya sampaikan terutama pada adik-adik yang mahasiswa ini bahwa kita ini masih berlaku Eropa Kontinental kita ini berlaku namanya hukum positif please janganlah kita menafsirkan apalagi menafsirkan putusan senang tidak senang kita wajib patuh mengikuti putusan menjalankan putusan MK tidak ada jalan lain bila kita sudah mengaku saya tahu sudah sekelompok orang banyak sekali yang menginginkan kita berlakukan namanya engloseksion dengan alasannya dengan jurisprudensi dan sebagainya dan mengikutinlah bahwa ini adalah perasa keadilan nama masyarakat tapi jangan lupa selama kita masih Eropa Kontinental kita adalah hukum positif kita wajib mematuhi apa yang tertera dalam undang-undang kalau undang-undang sudah mengatakan putusan MK itu adalah final dan bending titik tidak ada suatu yang salah tafsir yang mana Pak Hendrik yang tadi salah tafsir yang diucapkan Bang Ferry bagian mana tadi katanya ini berlaku surut apa tidak menurut saya tidak berlaku surut ini adalah karena masa jabatannya beliau-beliau ini belum habis sehingga dia itu adalah menjalankan isi daripada putusan MK dan jangan lupa dalam hal ini bahwa MK tidak terkena masalah soal ultra berita bahwa MK itu bisa memutuskan berdasarkan keadaan dan merasakan keadilan masyarakat itu adalah majelis hakim yang menilai kita ini adalah kacamata yang berbeda dengan mereka jadi kita tidak bisa memaksakan diri kita sama kacamata yang digunakan oleh pada majelis hakim MK karena memang dia tidak terikat oleh ultra berita dia bisa memutuskan di luar permohonan di luar daripada permintaan dia bisa memutuskan berdasarkan keadilan dan kepentingan masyarakat itu yang dinilai oleh para hakim dari MK dengan demikian saya anggap masalahnya ini menurut saya bahwa harilah kita junjung tinggi kita ini hukum positif janganlah kita menafsirkan saya tidak pernah menafsirkan kinerjanya Pak Ferli kinerjanya Pak Sahud ya kan beliau-beliau ini kan duduk di jabatannya yang menilai itu masyarakat termasuk saya termasuk Pak Siombing termasuk semuanya tapi tidak bisa penilaian Pak Siombing itu menjadikan suatu keharusan adik-adik harus ngikutin gak bisa silahkan kita masing-masing punya penilaian berbeda tapi soal kinerja baik tidak baik itu sejarah mencatat soal sekarang indeks korupsinya turun dan segalanya kita harus melihat secara global kita ini sudah kena masalahnya COVID tahun 2020 itu banyak sekali masalah soal ekonomi masalah SDM sudah banyak sekali mempengaruhi tidak serta-merta kita memfonis seseorang kita sebagai warga negara yang baik kita adalah bagaimana berusaha supaya mendorong membantu supaya kinerja KPK makin maju kita bisa mengkritik tapi kita tidak menghukum mereka tidak memfonis mereka itulah kira-kira menurut pendapat saya diizinkan merespon pertama bahwa peradilan konstitusional itu adalah tradisi Anglo-Saxon dan Anglo-America kita sudah masuk ke konsep itu berarti kalau bilang kita hanya Eropa kontinental berarti MK mau dibubarkan itu itu orang yang tidak belajar sistem hukum dilanjutkan satu itu kedua yang paling menarik adalah pernyataan bahwa ini tidak memperhatikan kinerja harus memperhatikan kinerja hakim dalam memutus perkara akan melihat situasi dan keadaan dengan anjloknya IPK dengan terlibatnya pimpinan KPK dengan berbagai perkara itu memang harus dipertimbangkan demi kemaslahatan ketiga yang harus dipikirkan kita tidak ada persoal dan dengan ultra petita hakim kan bukan corong undang-undang juga yang perlu diperhatikan adalah sifat final and binding itu tidak boleh disurutkan kalau dia hitung menambah satu tahun dia akan menyurutkan penghitungannya karena dari 2019 masa jabatannya 2019 2020 2021 2022 2023 ya kan ditambah begitu ya nah kalau kemudian ini tidak dihitung sebagai berlaku surut kan aneh ini kan berlaku surut apakah kemudian diberlakukan ke depan merusak putusan MK tidak bahkan saya lihat Pak Frederick malah menafsirkan tidak ada satu pun kalimat di putusan 112 yang menyatakan berlaku untuk pimpinan saat ini dan harus diingat sifat final and binding itu prospektif dia Pak memang final and binding tidak ada soal dengan final and binding tapi berlakunya prospektif jadi aneh kalau kemudian Bapak menyatakan bahwa kita harus memperlakukan kepimpinan saat ini padahal sama sekali tidak ada di halaman berapa Bapak baca bahwa berlaku untuk pimpinan saat ini menurut saya putusan MK tersebut tidak ditujukan kepada individu siapapun terlepas itu Pak Ferli Pak Saud Situ Morang atau saya misalkan itu putusan MK itu adalah melihat secara institusi bahwa yang jelas pasal kalau tidak salah pas mohon maaf ya 34 kalau tidak salah mengatur masa jabatan saya mohon maaf kalau salah dalam hal ini kan sudah dinyatakan tidak berlaku sudah diperlaku menjadi 5 tahun otomatis kalau sekarang pimpinan KPK berakhir pada akhir tahun ini berarti kan dia masih memperlakukan yang sudah dibatalkan oleh MK saya tidak menaksirkan masa jabatan akan berakhir dia berlakukan ke depan perspektif karena dia tidak akan merugikan sekarang contoh waktu itu pimpinan KPK yang jadikan tersangka hitung nambah satu tahun itu kan dari 2019 Pak bukan 2019 sekarang berakhirnya kapan berakhirnya itu kan Desember Desember kan Desember berakhir karena apa karena pasal 34 pasal 34 sudah dibatalkan saya tidak menaksirkan Pak ini justru adalah Eropa Kontinental Pak ini hukum positif Eropa Kontinental itu tidak bisa diterima kita boleh kembangkan Rusi Om Bimu meyakinkan dua pakar hukum atau orang hukum pendapatnya akan bisa muncul tiga bisa saja di rusi 10 inilah contoh tetapi perdebatan itu akan berakhir ketika kita merujuk kepada yang ada diputuskan oleh MK dan basisnya adalah mengikat final dan mengikat tunggu sebentar sebentar Bang Peri sebentar sebentar nah oleh karena itulah maka kalau disebut tanggal itu berlaku mulai saat itu ya saat itu mulai berlaku nah oleh karena itu kalau itu basisnya berarti berlaku untuk komisioner yang priori yang sekarang kecuali keputusannya beda gitu ya satu yang kedua Pak Abdullah ada beberapa catatan saya tadi yaitu dikatakan bahwa kalau misalnya katakanlah jabatan itu tentu lebih cenderung kepada abuse of power gitu ya penyalakunan kekuasaan jadi dua jadi tiga pertanyaan kritikal kita kenapa enggak tiga tahun jadi artinya tidak ada korelasi kuantitatif dengan kualitatif itu suatu pandangan yang memang diperdebatkan jadi tidak ada bukti empirikal bahwa kalau empat tahun tidak penyalakunan kekuasaan tidak kenapa kita tidak tahu tiga tahun dan kemudian ketika dikatakan penyalakunan kekuasaan itu sebagai dari segi akademis disebut sebagai suatu proposisi ilmiah yang masih perlu kita pertanyakan jadi tidak selamanya apa yang dikemukakan dalam suatu proposisi ilmiah selalu itu menjadi pegangan kita enggak contoh kalau dikatakanlah terlalu lama kekuasaan lalu cenderung menyimpang itu rajanya Brunei untuk selama turun-temurun gitu tidak ada jaminan artinya apa yang kita lihat tidak boleh kita kaku melihat sesuatu aksioma betul jadi tidak boleh kaku kita melihat jadi oleh karena itu bisa saja tiga tahun kalau begitu jadi maka pandangan Pak Abdullah batal kalau dikatakan empat tahun oleh karena itulah justru yang kita lihat adalah persoalan apakah ini menunjukkan suatu prestasi atau tidak catatan saya Pak Saud kalau dikatakan kinerja saya dapat data bahwa kinerja KPK jauh lebih baik andaikan di compare dengan masa Anda gitu ya di compare saja data yang mana Bang jadi artinya sebentar Pak Saud boleh gunakan mic Pak Saud mikrofon ya Pak Saud ya tunggu oleh karena itulah Pak Saud mikrofon ya Pak Saud Pak Saud buat compare antara masa kerja Anda dari segi misalnya OTT sama OTT pengembalian apa katakanlah beberapa variable gitu ya itu baru fair jadi ketika Anda mengatakan bahwa kinerjanya apa tapi tidak terukur jadi itu namanya framing yang sudah saudara lakukan sebentar 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 jadi ukurannya adalah jadi ukurannya adalah yang paling tinggi ukurannya adalah indeks persepsi korupsi yang paling tinggi adalah indeks persepsi korupsi indeks persepsi korupsi itu indeks persepsi korupsi itu diukur diukur oleh sembilan lembaga di dunia kita berikan waktu yang sama kita berikan waktu yang sama 9 lembaga di dunia oke 9 lembaga di dunia mengukur indeks persepsi korupsi ya dari 40 jatuh ke 34 dari 40 jatuh ke 34 baik indeks persepsi korupsi diukur oleh 9 lembaga itu yang diukur itu banyak ya kan perilaku polisi perilaku tentara perilaku hakim perilaku petugas cukai perilaku petugas pajak politisi dan seterusnya saya jawab itu sederhana jadi banyak ukurannya baik saya jawab itu sederhana ukuran OTT juga beda pak itu salah satu variable salah satu variable salah satu variable bukan itu ukurannya artinya gini Bang Saud gini Bang Saud jadi artinya dari penjelasan Bang Saud sendiri meng-counter pendapat Bang Saud sendiri kenapa? karena korupsi itu berarti ada di kementerian-kementerian lain berarti yang tidak bekerja siapa? jadi prestasi tentang korupsi itu indeks prestasinya katakanlah itu tidak hanya di tangan KPK tidak bisa makanya ketika abang mengatakan bahwa kinerjanya itu bahwa kinerjanya itu satu persatu bang Bapak bergantian Bang Emrus Bang Saud bergantian bang Bapak kalau dua-duanya bicara pemirsa juga tidak jelas mendengar yang mana satu persatu Bapak kita tidak bergantian di jatahan demokrasi pemirsa tetap bersama kami secara itu seluruh kami akan kembali saat lagi pemirsa baik dalam diskusi ini kita juga melibatkan mahasiswa silakan dengan pertanyaan Anda izin terima kasih kepada moderator perkenalkan nama saya Franky Zayman saya selaku ketua perdagian semua Universitas Jaya Baya saya ingin bertanya ke Pak Abdullah Heha Mahua terlebih kalau memang perpanjangan masa jabatan ketua pimpinan KPK ini adalah untuk keadilan KPK sendiri lalu apa keadilan bagi masyarakat Indonesia dalam hal kinerja KPK dalam memerantas korupsi dalam hal ini yang minim kontroversi begitu terima kasih pertanyaan yang sangat strategis KPK berbeda dengan lembaga-lembaga negara lain dan kementerian di KPK disebut dengan KPI ada KPI key form indicator kecuali pimpinan waktu saya dari pen sampai ke bawah itu ada punya KPI waktu saya masih di sana penyelidik-penyelidik penuntut umum satu tahun minimal empat kasus kalau dia capai empat kasus berarti kinerjanya seratus persen maka tunjangan kinerjanya itu mendapat sepuluh persen dari gaji pokok kalau B tujuh persen kalau C lima persen D nol persen jadi kinerja ukurannya jadi kalau misalnya kita menggunakan kinerja internasional tadi disebutkan oleh pesawat itu IPK kinerja internasional IPK dari 40 menjadi 34 kalau misalnya dilihat dari soal penindakan Nazaruddin itu hanya enam bulan kami kejar ke Kolombia kami tangkap kenapa karena SBY mensupport KPK memerintahkan Polri bersama-sama KPK kejar sampai Kolombia apa yang terjadi dengan Harumasiku Harumasiku tiga tahun lebih ini kinerja kenapa karena Presiden tidak memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk memerintahkan Polri bantu KPK untuk kejar setiap tahun MENPAN itu mengeluarkan kinerja instansi kinerja instansi lembaga negara KPK selalu the best one tapi belakangan ini bahkan KPK nomor lima nomor lima atau tujuh dalam soal kinerja instansi itu hasil dari Kementerian MENPAN jadi ini kinerja sehingga dan begitu maka tidak ada urusan dengan masa jabatan empat lima atau tiga tahun tidak ada bergantung daripada seseorang yang mempunyai motivasi komitmen integritas kemampuan untuk melaksanakan nah itu jadi oleh karena itu maka keadilan bagi masyarakat adalah bahwa kita tahu dalam tujuan hukum ini pakar-pakar hukum tujuan hukum itu pertama kepastian hukum tegaknya keadilan dan kepentingan masyarakat ada kasus bupati di Sulawesi Tenggara eh Sulawesi Tengah kasusnya kecil tapi KPK tangkap kenapa? karena tanah-tanah yang dia ambil itu memeras pemilik tanah dengan harga yang murah maka KPK tangkap dan kemudian hak-hak rakyat itu dikembali jadi itu kepentingan rakyat adik-adik ketika mau ujian mau UTS mau UAS kemudian tidak lulus atau lulus tapi karena diminta oleh dosen diminta oleh apa namanya dosen pembimbing KPK mempunyai program dalam bidang pencegahan program pencegahan sampai kemudian saya karena penasihat bidang pencegahan saya keliling dari Aceh sampai Papua Barat untuk sosialisasi tapi apa yang terjadi sekarang kasus terakhir Universitas Lampung dan beberapa nah itu manfaat bagi mahasiswa kalau KPK ini menjalankan norma-norma yang ada pada waktu KPK dibentuk pertama 2003 dengan undang-undang 32.2002 setelah undang-undang KPK di amandemen menjadi undang 19 sekarang saya waktu 2019 di ELC saya katakan bukan melemahkan bukan melemahkan tapi mensakratur mautkan KPK kalau melemahkan minum obat bisa pulih lagi tapi karena sakratur maut tunggu waktu saja apa tunggu waktunya contoh saya mau berikan contoh KPK undang-undang lama 32.2002 tidak ada SP3 tidak ada SP3 kenapa? karena eksterurut di crime sama teman-teman di KPK saya katakan anda harus yakin 90% ketika menetap seorang tersangka dipunis di pengadilan ada teman penyidik mengatakan Pak Bula kenapa bukan 100% 90% 1% itu otoritas Allah di pengadilan Allah bisa membalikkan hati tapi anda secara manusiawi 99% nah sehingga begitu maka kemudian itu dilakukan dalam konteks bagaimana agar supaya perfect perfect saya pernah hadir dalam gelar perkara saya hadir dalam gelar perkara dari Satgas Direkturat Deputi sudah menetapkan tersangka kemudian hadir pimpinan Direktur penuntutan tidak hadir maka seorang pimpinan mengatakan cari Direktur penuntutan di mana datang Direktur penuntutan minta tayangkan kurang lebih 5 menit dia baca belum bisa Pak sudah semua setuju tapi Direktur penuntutan mengatakan tidak bisa tidak jadi tersangka ada penasaran kenapa ya dia yang bermain di lapangan di lapangan dia jadi itu seperti itu jadi itu proses sehingga boleh saya tanggapin baik terima kasih mengenai Harun Masiku ini selalu dilakukan dikatakan oleh teman-teman KPK atau teman-teman oposisi dari KPK ini gitu ya saya sebut Bapak-Bapak ini dan Novel Baswe dan grup atau CS itu adalah oposisi dari KPK tunggu sebentar oposisi dari KPK saya 8 tahun sebentar Bapak sebentar Bapak sebentar Bapak sebentar Bapak sebentar sebentar saya tahu nah saya melihat pandangan teman-teman ini semua yang saya kategorikan sebagai oposisi dari KPK yang saya buat di setilah di dalam artikel saya yang dimuat 2 hari yang lalu bahwa Novel Baswe dan CS gitu ya tidak pernah melihat keberhasilan KPK selalu sisi negatif saya cek di media beliau beliau tidak pernah padahal kalau kita mau jujur secara objektif ada enggak kelemahan KPK sekarang ada tapi ada enggak kelebihannya itu yang tidak terungkap terus terang saya harus sampaikan kasihan Bapak-Bapak ini kalau selalu oposisi jadi tidak sehat yang saya khawatirkan tidak sehat cara berpikir tidak sehat argumentasi yang dibangun jadi oleh karena itu lihatlah sisi yang positif yang dilakukan oleh KPK satu hal misalnya katakanlah dikatakan melemahkan kalau kata Bapak tadi lebih hancur dari melemahkan saya tidak tahu apapun artinya lebih parah lagi dari situ kalau mau kita katakan seketika komisioner KPK mulai melakukan tugasnya tidak akan ada lagi OTT dia akan melemahkan lebih parah lagi yang Ibu Bapak katakan tadi saya tidak agak sulit saya menyebutkan istilah itu nah ternyata apa banyak pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh mereka itu saya kira sangat luar biasa kalau dirata nanti saya kasih ke Bapak baru kemudian Harun Masiku ini Bapak peran serta masyarakat diperlukan Bapak tahu gak dimana tempatnya kalau Bapak tahu dimana posisi saya temanin Bapak untuk mengantar ke KPK tapi kalau memang dikatakan tunggu kalau memang dikatakan tidak bisa ditangkap saya kasih argumentasi lain lagi politisi lain yang menteri dari partai yang berkuasa diproses gak? diproses jadi saya kira kalau persoalan Harun Masiku selalu menjadi dibuat digunakan tetapi teman-teman tidak menyajikan data dimana dia berada saya kira itu saya kira tidak tidak logik gitu ya karena peran masyarakat saya perlukan Pak Abdullah terima kasih oh ini sudah diapa? tema aja deh gimana Mas Andromeda kita kembali ke tema tema kita kan soal jabatan lima tahun ya artinya ini kan murni kita mendiskusikan keputusan makamah konstitusi kenapa kok judulnya jadi kita memperteli kinerja karena dalam bugatannya ada poin kinerja yang dibawa oleh Nur Gufron ke makamah konstitusi artinya kan BMK dong harus dijawab kalau ada jawaban MK mari kita diskusikan kami sudah coba undang MK tapi tidak berkenaan hadir malam hari karena begini saya takutnya kan begini loh saya bukan orang hukum meskipun saya juga belajar criminal justice system saya bukan orang hukum dalam pengertian saya gak ambil profesi hukum tapi saya ingin bawa diskusi ini ke jalur topiknya kalau kita mendiskusikan masa jabatan artikan perspektif politiknya kental tuh layak dong saya ada di sini tapi kalau kamu mau pretelin kinerja Pak Firly dan teman-teman saya gak ada rusak karena bagi saya gak ada persoalan dengan Pak Firly dan teman-teman tapi kalau Ferry misalnya punya problem dalam perspektif dia punya problem dengan formula E dalam perspektif dia dalam opini dia dan sudut pandang politiknya ya jangan dibawa ke tema ini lah lu merusak tema ini dan ruang publik ini jadinya agak gaduh kita ini jadi mungkin kita yang ngomong tema lain di sana karena yang dihajar Ferry Amsari sangat berkelas lu mulainya dengan presiden ini sih lu mulainya aja udah insinuatif tadi kan lu mulai dengan statement presiden jawa-jawa saya boleh kembali ke topik untuk menjelaskan kita kembali ke topik lembaga berintegritas yang dijelaskan oleh Bruce Ekerman dalam makalah panjangnya di jurnal Harvard Law Review yang berjudul The New Separation of Power menjelaskan bahwa untuk lembaga-lembaga seperti KPK mereka tidak hanya punya keistimewaan di kewenangan soal SP3 tidak ada itu salah satu kewenangan juga mengistimewakan pegawainya dengan perangkat-perangkatnya termasuk soal masa jabatan dia harus berbeda untuk diperkirakan mampu menyelesaikan persoalan lembaga-lembaga utama memang boleh beda 4 tahun memang boleh tidak dilarang begitu ya nah ya boleh tetapi kan cara berlakunya ini kan perlu dipahami final and binding itu tidak boleh surut menghitungnya dari 2019 kalau menghitungnya untuk kepentingan orang ini 5 tahun dia silakan itu ada teorinya tapi kalau dihitung surut ya tidak apa-apa silakan sekalian 5 tahun kalau perlu dibuat seumur hidup jadi dihitung dari 2019 itu Pak Embrose artinya mundur ke belakang ngitungnya itu memberlakukannya surut sehingga perlu ditambah 1 tahun agar kemudian keputusan ini sesuai dengan konsep hukum maka dilakukan prospektif ke depan untuk pimpinan yang segera habis cuma tinggal 6 bulan kenapa tidak sabar kenapa harus ini yang terbaik dengan IPK yang anjlok di mana-mana begitu ya kenapa tidak dipertimbangkan oleh Hakim Konstitusi hal-hal seperti ini kalau kami balikan Bang Ferry kenapa Bang Ferry tidak menerima 1 tahun saya diperpanjang untuk Firly CS karena tidak hadil menurut pasal 28D ya bahwa semua orang itu punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan berpartisipasi dalam pemerintahan dengan hanya ngurus Pak Nurul Gufron dan Firly dengan teman-temannya banyak orang yang mau mendaftar seperti Pak Embrose jadi terhalangi ya hak-hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi kita tidak hanya sekedar bicara Nurul Gufron dan Pak Firly kita bicara soal institusi kenapa ini orang harus ditambah betul kenapa tidak bicara prospektif ke depan dan perlu diingat bahwa MK ini unik di putusan ini bahwa dia melanggar pakemnya sendiri bahwa hal-hal yang sifatnya open legal policy telah dilanggar tidak dibahas oleh Bapak ini satu sama sama sekali ya soal open legal policy kenapa dalam perkara lain MK tegas betul tuh kalau sudah ada kalimat open legal policy di dalam undang-undang dasar kita serahkan ke pembentuk undang-undang tapi hanya perkara ini khusus spesial aneh bin ajaib untuk memperpanjang nasib satu tahun orang satu kata saya menjawab itu keputusan MK mulai berlaku tanggal berapa ya sudah sejak itu saja dan final dan mengikatnya sudah berapa tanggalnya Pak gitu loh berapa tanggalnya berlaku kalau kemudian dihitung dari 2019 boleh tanggal keputusan yang dilihat dulu dan berlaku pada saat itu berlaku saat itu gak apa-apa ya sudah artinya yang silam memegang pada saat ini sekarang boleh dong berlaku karena dimulai tanggal ini 5 tahun tuh jadi oleh karena itulah berlakukan saja Pak Nurul Dufron 5 tahun dari sekarang kembali saya mengatakan gitu jadi sehingga dihitung dari 2019 itu retroaktif kita boleh beralih ke Pak Federik Pak Federik Bang Nus ditahan dulu kita ke Pak Federik begini saya kembalikan kepada statement tadi saya pribadi saya yang saya maksud bahwa prospektif itu kan menurut Bang Ferry kalau menurut saya itu adalah perhitungan masa jabatan berakhirnya jadi kalau berakhir pada Desember dengan demikian berarti kan putusan MK diabaikan sedangkan putusan MK senang tidak senang Presiden pun wajib tunduk dan melaksanakan ini ajaibnya saya kasih tahu Presiden sangat pernah tidak tunduk putusan MK contoh Undang-Undang Cipta Kerja kenapa kalau Presiden di Cipta Kerja mengabaikan tiba-tiba sekarang patuh itu di luar daripada ini saya sekarang kembalikan lanjutkan Pak Fredi silahkan kita kembali ke topik mau giring kita dengan nuansa dendam diskusi ini kita lanjutkan Pak Fredi dulu Pak Boni mau saya gini loh Ferry Amsari itu super power sehingga bisa giring orang Boni Hargens yang paling baik bukan bukan Pak Boni kasihan kita berikan waktu Pak Fredi bukan soal Ferry super power Ferry ini provokatif kali ya gitu loh Pak Fredi begini saya lanjutkan tadi bicara masalah soal IPK mohon semua ya itu bisa memperhatikan IPK yang dikeluarkan oleh lembaga internasional itu bullshit seperti contoh Bank Dunia mengatakan karena COVID ekonomi indeks ekonomi kita itu akan dibawah 2% Bu Sri Mungani bisa membuktikan kita masih di atas 5% bahwa IPK itu tidak ada artinya yang dilihat itu adalah faktanya bagaimana yang terjadi dalam negeri ini indikator fakta indikator yang dipakai yang mana jadi Pak Fredi yang sekarang fakta itu adalah sekarang apakah sesuatu PKPK selama ini bekerja atau tidak bekerja dia sudah mengungkap banyak kasus-kasus yang maha besar bekerja atau tidak kan ada datanya Pak ada datanya kan bisa dilihat ya dalam hal ini kita tidak bisa berdasarkan oh indeks IPK sudah turun kemudian KPK yang sekarang itu tidak benar atau kurang bagus saya di bilang Pak KPK itu tidak tergantung individu siapapun yang duduk di sana kita mendukung KPK bahwa indeksnya kalau dia ada tidak benar kita bantu memberikan nasihat supaya dia lebih benar kalau masalah soal penilaian daripada Menpan jelas dong itu kan beda menteri beda menteri itu pasti pastikan standarnya pasti beda zaman dahulunya itu semua orang ketakutan kalau ketemu orang KPK siapapun kalau datangin KPK sudah ciut maupun pejabat tinggi siapapun menteri waktu itu Menpan juga pasti ciut tapi setelah dengan adanya perubahan undang-undang KPK beda makanya sekarang Menpan memberikan penilaian yang wajar menurut saya itu hal yang wajar tidak berarti berarti kinerja daripada pimpinan sekarang itu tidak benar itu sudah terlalu buka objektif itu sudah terlalu subjektif saya mau tambahkan data-data tadi Menpan oke saya setuju bahwa itu subjek kementerian tapi ini serupai terhadap masyarakat yang tertinggi itu justru TNI baru kemudian kejaksaan kepolisian KPK itu nomor 5 atau nomor 7 ini baru tahun lalu betul kalau survei masyarakat oke survei masyarakat sudah menyatakan KPK sudah nomor 5 atau nomor 7 itu berarti kan KPK ada kekurangan itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara kita membantu bagaimana KPK bisa kembali survive kepada nomor 1 tidak berarti kita menjatuhkan kita tidak menyalahkan daripada pimpinan itu saya tidak setuju kasih masukkan saran buat para junior ya silahkan ya kan sudah benar jadi memang ya memang itulah kita disini gitu loh kalau enggak gue pulang nih kita disini itu untuk memperbaiki negeri kita ya minimal gak usah lah kayak Singapura 80 berat ya ya minimal kayak di atas Malaysia lah atau sama dengan Malaysia 40 gitu ya enggak enggak ada urusan besar kecil karena ini 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 nasional leadership ada juga negara besar Amerika 70 besar juga negaranya jadi besar soal besar kecil ini soal bagaimana pemberantuan korupsi dipegang oleh kepala negaranya dimana-mana dunia itu kepala negara yang pegang lo diam semua ya kalau enggak gue babet semua nih pasti selesai jadi maksudnya gini ketika kemudian kita minta undang-undang 19 itu dibuat perpu oleh presiden yang ketika itu siapa presidennya gitu enggak keluar kita kan upset gitu ya jadi kita kemari sebenarnya kata predik tadi kita untuk memperbaiki bagaimana negeri ini agar kita ini sejahtera agar kita ini bahagia semua gitu ya kan indeks persepsi kebahagiaan kita ini di bawah Filipin sekarang minimal kayak bahasa bahagia happy senang gitu loh iya kan iya kan coba untuk predik dia kan dia kan bahagia sekarang dia menghargai KPK dengan KPK dia berubah sekarang iya enggak jadi keren sekarang iya kan keren nah itu dia makanya ini lebih lebih mulia daripada orang yang diluaran sekarang pak terima kasih pak lebih mulia dari orang diluaran yang kita bisa tangkap yang tidak kita sibuk buktikan karena memang KPK nya lemah lebih mulia bapak pak di mata saya bapak lebih mulia daripada orang yang diluaran yang kemudian cukup dua bukti tapi kemudian diputar-putar kemudian mereka tidak berkinerja iya lebih mulia bapak di hadapan saya sorry to say memperbaiki KPK apakah adanya dengan penambahan masa jabatan tentang persepsi ini kenapa persepsi bisa turun saya orang komunikasi saya paham betul tentang persepsi persepsi itu kan penilaian boleh jadi persepsi itu turun karena memang pandangan berlipun-lipun ini yang selalu melihat KPK negatif salahnya di mana sebentar oleh karena itu kan tersounding di media itu pandangan-pandangan yang miring dari teman-teman ini sehingga mempengaruhi persepsi itu itu teori komunikasi yang tak terpentahkan jadi itu satu ya jadi oleh karena itu tidak pegangan mutlak karena ada oposisi yang memainkan persepsi ini gitu ya kalau sama-sama kita mendorong KPK maju berkinerja saya kira akan persepsi akan beda itu yang pertama kemudian kepala negara memimpin korupsi gitu ya apa katakanlah mohon maaf pemberantasan korupsi itu beda negara beda tidak boleh kita samakan generalisasi misalnya seperti China Indonesia negara demokrasi artinya apa saya cermin-cermin yang mendukung bahwa ketika pemberantasan korupsi tidak di bawah kepala negara tetap di bawah KPK misalnya ada suatu institusi khusus sehingga tidak intervensi eksekutif di dalam pemberantasan baru kemudian data saya menunjukkan sebagai berikut saya bacakan sebagai berikut nanti Pak Saud kalau boleh datanya nanti ada dan kemudian kalau pun selesai nanti kasih ke saya misalnya capaian daripada KPK saya searching dari berbagai sumber yaitu dalam penindakan satu tahun terakhir satu tahun terakhir tidak tidak masa jabatan lima tahun gitu ya bahwa pengguna penanganan perkara satu satu tiga penyelidikan satu dua puluh penyelidikan satu tiga penuntutan satu tiga tiga maksud saya satu empat satu tentang inkrah eksekusi dan lima perkara TPPU dalam satu tahun gitu ya kemudian banyak prestasi-prestasi yang dicapai oleh karena itu saya pikir Pak Saud masa kekuasaan apa masa kejabatan Pak Saud waktu itu kita bendikan dulu nanti dengan lima tahun pertama atau dua tahun pertama kasih saya datanya saya akan tulis artikel itu nah saya mendapat data ini sangat luar biasa capaian tersebut jadi oleh karena itu tidak sekedar kita mengatakan kinerjanya tidak bagus tanpa kita berikan comparing sangat tidak ilmiah terima kasih Bang Saud itu udah benar nanti dibandingkan aja kalau waktunya kan harus dibanding sama-sama lima tahun ya sama-sama lima tahun lah nah lima tahun nanti mereka lima tahun saya nanti berapa nanti dilihat nanti kelihatan tuh kok nanti kelihatan Bang Saud sebagai mantan orang dalam jangan-jangan masih apal tuh datanya Bang oh angkanya saya gak apal tapi yang jelas tapi kalau capek yang tadi topnya itu ketika saya disana topnya memang itu paling banyak penuntutannya paling banyak ya gitu tadi dalam satu tahun kita seratusan tapi saya gak bisa apal nanti dibandingkan aja supaya Per dong dari lima dengan lima gitu kan ya harus dibandingkan gak boleh dibandingkan setahun terakhir gitu jadi banyak itu yang harus diukur nanti ukurannya jadi sekali lagi kalau kita mau kembali bahwa kemudian kita disini hadir untuk membuat Indonesia bersih saya agak bahagia gini gini saya terganggu begini ini dari perspektif epistemologisnya saya agak terganggu dengan konsep kuantitatif pendekatan kuantitatif ya kayak gini yang dibilang Pak Saud bandingin jumlah zaman kami jumlah penangkapan lebih banyak apakah kuantitas penangkapan punya korelasi signifikan atau tidak dengan kultur anti korupsi yang terbangun di birokrasi dan pemerintahan ada gak data ya enggak buktinya jadi lebih banyak koruptor yang tidak ditangkap daripada yang ditangkap jadi jangan mengukur keberhasilan dari jumlah penangkapan keberhasilan harusnya diukur secara kualitatif dari kualitas birokrasi pemerintahan public service kalau semakin banyak orang takut korupsi you sukses tapi kalau semakin banyak you tangkap you semakin tidak sukses berarti semakin banyak penjahat makanya saya bilang jangan-jangan jangan bandingkan satu periode dengan periode yang lain karena kan minta data itu saja pendekatan kualitatif lemahnya di situ ada di mahasiswa jadi kalau ada yang suka kualitatif Anda sudah benar pergilah kualitatif atau kuasi boleh apa bukan kuasi mix metode boleh tapi kuantitatif murni lemahnya di situ dia tidak akan pernah bisa menjawab problem itu secara mendalam nah seperti ini bagaimana kita mengukur kinerja orang hanya dengan data-data kuantitatif padahal kita bicara perubahan kita bicara perubahan sistem sistemik maka kulturnya yang harus diubah nah Pak Abdullah bicara tadi nuansanya membangun sebuah kultur kan dan karena itu yang mau kita bangunkan sebetulnya kan ya nah sekarang pertanyaan di indeks kepercayaan tadi kenapa KPK nomor sekian TNI nomor satu saya juga marah kalau TNI Polri tidak di atas Pak karena memang isu kita lagi menonjol soal Papua dan sebagainya dan segala macam TNI pasti harus nomor satu terus banyak kejahatan konvensional maupun non-konvensional Polri ada di depan Polri juga harus tinggi nah artinya bahwa bukan perkara siapa di atas di bawah yang kita harus koreksi adalah apakah ada pergeseran kultur di dalam tradisi berdemokrasi kita setelah Pak Saud ada di dalam KPK kita sudah tangkap tadi Bang kita sudah tangkap Bang Saud nah ini yang harus kita cuman saya bisa nambahkan data sedikit ya komparasi soal pimpinan Pak Saud dan yang dibela oleh Pak Embrus jadi di era Pak Saud itu telah dikembalikan diselamatkan keuangan negara 68,3 triliun 8 kali korupsi BTS dikembalikan di zaman beliau di zaman sekarang berapa? Bang Saud jadi gini Boni Anda bisa bayangkan gak ada 8 ribu surat per tahun masuk ke KPK ini yang ngirim surat ini bukan orang gila loh ini orang yang punya masalah di dalam kehidupan sehari-hari bayangin kita per tahun hanya bisa menyelesaikan 300 kasus 8 ribu ini mau dikemanakan saya gak pernah terjebak di angka-angka itu Bon tapi kan kalau kita baca satu ke satu yes makanya saya bilang bapak-bapak sepakat kita tunggu sepakter jangka PK ke depan sesaat lagi jatuhan demokrasi akan segera kembali Pak Mirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Amma Ba'adu para pakar tata negara yang saya hormati adik-adik mahasiswa di studio pemirsa TV One yang saya cintai kejujuran dan menjaga amanah akan mendatangkan kebahagiaan dan hidup yang nikmat tapi sebaliknya hidup penuh kecurangan tipu daya makar lalu tidak amanah maka akan mendatangkan kehancuran dan tentu menjalani hidup dengan penuh kegelisahan Saudara karena itu kehidupan harus berdasarkan nilai-nilai kebenaran supaya keadilan bisa tegak di atas muka bumi ini benteng terdepan dalam kehidupan sebuah masyarakat adalah hukum yang berpijak pada nilai-nilai kebenaran maka akan muncullah rasa keadilan tetapi yang perlu kita sadari setiap kali keputusan memang selalu mendatangkan pro dan kontra tergantung tadi para pakar kita sudah menyampaikan dari sudut pandang mana kita menilai tentu ada pro dan kontra tidak bisa dalam satu keputusan menyenangkan seluruh lapisan masyarakat tidak bisa pasti ada yang merasa senang tentu juga ada yang merasa kecewa ada yang merasa bahagia tentu juga ada yang merasa diabaikan karena ini sudah menjadi sebuah keputusan tinggal kita setuju pakar tadi sudah mendiskusikan kinerja ke depan harus diperbaiki dengan penuh semangat menjaga amanah agar keadilan terus tegak di bumi Indonesia tercinta ini saudara ada satu kesimpulan yang ingin saya garis bawahi bahwa berapapun masa jabatan tidaklah penting yang kita bicarakan sejarah emas mencatat dalam dunia Islam Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah masa jabatannya hanya dua tahun setengah tapi penegakan nilai-nilai hukum melahirkan keadilan yang mengayomi segala lapisan masyarakat karena itu fenomena yang beberapa hari ini sudah terjadi MK mengeluarkan keputusan kita terima keputusan itu tutuplah persepsi pandangan kita kita pantau bersama jalannya keputusan MK artinya kita berharap dengan keputusan MK ini semangat KPK untuk memberantas korupsi ini betul-betul mewarnai dan menjadi keinginan kita semua bangsa dan masyarakat Indonesia terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih banyak KJ Fikri Haikal MZ Bang Emru Syombin Pak Federik Yunadi kemudian Bang Boni Hargan terima kasih terima kasih juga Pak Abdullah terima kasih Pak Saud terima kasih Bang Ferry terima kasih juga untuk seluruh mahasiswa dari Universitas Jaya Bayar Jakarta pemirsa kita akhiri catatan demokrasi malam hari ini saya Maria Suga dan saya Andromeda Merkuri selamat malam terima kasih sampai jumpa selamat menikmati terima kasih